Ibu Teres ini modelnya Pujasera Ibu, sehingga luas sekali. Nah kelemahannya pemesanan lama sekali dan itu tidak efektif karena harus mendatangi tempat makanan satu-satu. Jadi seperti pasar Bapak Ibu, cara memesannya. Yang kedua bukanya jam 9 sampai jam 21. Jadi jam 9 buka, jam 9 malam sudah tutup. Padahal realitanya pagi itu pasarnya banyak. Di situ tempat orang olahraga, di situ tempat orang datang jalan-jalan. Sekedar mengunjungi di situ. Bahkan jam 8 dia sudah buka. Jam 8 mereka sudah rame di tempat itu. Jadi itu. Nah yang kedua ini kelemahannya Bapak Ibu. Musola dan toiletnya kelasnya fasilitas umum. Karena memang, tidak tahu kaya, karena memang ini bisnis keroyokan ya. Fasilitas dari, dari fasilitas dari Taman Dayu di tempat itu. Maka toiletnya juga saya melihat masih kelas fasilitas umum. Suasananya terlalu beramai dan terlalu berisik. Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen tempat yang sepi, untuk rapat itu, itu tidak pas untuk di sini. Tidak ada fasilitas untuk rapat. Ini, ini bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau ininya mungkin sama, peluangnya sama ya. Ancamannya juga sama. Tapi ancamannya beda. Kalau peluangnya sama Bapak Ibu. Kalau lokasinya, ancaman tempat ini sudah pindah dua kali. Jadi ketika pihak pengelola Taman Dayu meminta ini, pindah-pindah. Dan pasti ketika berpindah, ada pengaruh psikologis dari konsumen, dari pembeli ketika tempatnya baru. Butuh penyesuaian waktu. Yang kedua, bisnis kuliner semakin pesat. Dan banyak yang menjulkan pesaing baru. Dan faktor alam, tempatnya terbuka. Dia tempatnya terbuka Bapak Ibu, awalnya. Jadi kalau hujan, mengganggu kenyamanan customer atau pembeli. Ini gambaran pesaing utama saya. Pesaing utama restu saya. Sebelum saya membuat, menentukan restu saya, seperti apa layanannya. Ini saya buat dulu, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru saya buat. Berkaitan dengan yang pertama tadi, baru saya buat. Inilah, tentunya. Jadi kekuatan mereka akan menjadi kelemahan saya, Bapak Ibu. Dan sesuatu yang perlu diupayakan. Jadi kekuatan saya adalah kekuatan yang mereka tidak punya. Jangan dengan bisnis Bapak Ibu UKM selama ini. Orang lain jualan undi-undi, masih mengikuti jualan undi-undi. Dan fatalnya itu, strateginya sama cara memasarkannya. Sehingga otomatis customer atau pembeli akan lebih mengenal, lebih memilih orang yang lebih dulu ada. Karena sudah teruji. Itu Bapak Ibu, ini silakan dibaca sendiri. Jadi value saya, jadi keunggulan utama saya, itu justru kebalikan dari yang sudah ada. Jadi kekuatan Futeres, Taman Dayu, itu saya jadikan kelemahan saya. Saya bikin kekuatan baru, Bapak Ibu, yang mereka tidak punya. Saya buat rasa pemesanan standar. Karena saya menerapkan SOP dalam setiap menu. Dan prosesnya tidak langsung, saya buat langsung jual, Bapak Ibu. Jadi ketika saya membuat menu, saya ujikan gratis. Jadi saya jual gratis menu itu. Saya jual gratis, tidak bayar. Bayarnya hanya dengan kritikan atau masukan. Itu. Nah, ini kira-kira satu bulan, saya berevolusi dengan pasar. Akhirnya baru saya menetapkan, oh ternyata masakan ini, SOP-nya seperti ini. Itu dari menu, Bapak Ibu. Dari fasilitas yang lain, ada musola. Ada ruang meeting, ada macam-macam. Karena resto ini lengkap dengan pusat oleh-oleh. Dan bukanya saya tidak buka di atas. Saya bukanya jam 7 pagi, sudah buka. Ini maaf, ini keliru tulis, Bapak Ibu. Jam 7 pagi, saya sudah buka. Malamnya juga jam, lebih dari jam 9. Jam 11 malam, bahkan kita masih buka jam 12 malam. Karena justru pasarnya, setelah saya amati, banyak orang perjalanan di atas jam 21 ini. Jadi sebetulnya pasar masih laku. Pasar masih ramai. Tapi mereka sudah tutup jam 9. Saya bukanya lebih dari itu. Ini strategi yang saya buat, Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas. Strategi yang saya buat, untuk melawan pesaing. Ini pesaing bawah, Bapak Ibu. Pesaing bawah, jadi setara. Apakah saya juga pesaing, bersaing dengan restoran-restoran yang besar? Iya, Bapak Ibu. Betul. Tapi saya belum sempat buat di sini. Jadi, ada restoran besar yang di atas saya, kelasnya, seperti Cianjur, itu. Saya bersaingnya tidak di makanan, Bapak Ibu. Karena mereka punya makanan. Pasti sudah patem makanannya. Semua bisnis, kalau hanya mengandalkan bersaing di makanan, pasti akan kalah. Tapi bersaingnya di fasilitas-fasilitasnya. Saya lihat di kelas atas, kalau tadi kelas bawah, kelas atasnya, saya melihat semua restu punya gedung untuk pernikahan. Semua restu punya gedung untuk pernikahan. Tapi tidak ada restu yang memiliki fasilitas untuk ruang pertemuan atau pelatihan yang cukup dengan 40 orang. Maksimal 40 orang. Semua restu tidak punya. Yang besar-besar tidak punya. Dia hanya punya gedung atau tempat fasilitas mantan yang besar, yang jumlahnya di atas 200. Saya bermain di situ, di klasifikasi ini, Bapak Ibu. Di lantai dua, saya punya fasilitas untuk gedung pertemuan maksimal 40 orang. Bahkan lebih. Lebih, tapi desa-desakan. Tapi idealnya memang 40 orang. Jadi kalau ada keluarga datang ulang tahun, kalau ada beberapa karyawan kantor yang ingin rapat, itu di sasaran kita itu. Jadi bukan untuk mantan. Dan sampai saat ini itu menjadi layanan Blue Ocean strategi saya. Jadi ada beberapa yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan, oleh pesaing-pesaing saya, itu menjadi Blue Ocean saya. Dan sampai saat ini belum ada yang menyamai. Yaitu dengan fasilitas meeting untuk 40 orang kebawah. Dan dengan saya gabungkan, kebetulan waktu itu saya punya tempat uji kompetensi. Jadi restu saya, fasilitas yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah tempat pelatihan. Tempat pelatihan. Jadi dua unggulan ini, dua unggulan Blue Ocean saya, itu ada di situ. Itu yang ini Bapak-Ibu. Ini dari baru analisa Bapak-Ibu ya. Lalu bagaimana modelnya seperti ini Bapak-Ibu. Ini sudah model dari bisnis saya. Ya, ini jadi. Nah dengan model seperti ini, ini model bisnis, model kanvas Bapak-Ibu, ada sembilan tool ya. Yang pertama, ini value proposition. Yang kedua, customer segment. Ini bisa dibolak-balik Bapak-Ibu, ketika kita memulai ya, customer segment dulu, baru value proposition. Cuman saran saya, lebih baik kita mulai dari value proposition, baru kita tentukan customer segmentnya. segmennya. Ya, jadi ada posisi kiri dan posisi kanan, Bapak-Ibu. Yang kanan ini ada value proposition, ya, customer segment. Lalu channel, ya. Channel ini, bagaimana kita menjual, bagaimana produk kita diterima oleh customer. ya, bagaimana customer bisa menikmati produk kita. Seperti di contoh saya, channel, ya itu di Ruku sendiri, ya. Lalu di sini ada GoFood dan GrabFood. Ya. Itu, itu, ini kekuatan pasar kita, ya, dengan menggunakan GoFood dan GrabFood. Lalu customer relationship, ini adalah bagaimana memberi nilai lebih kepada customer, membuat customer menjadi nyaman setelah membeli produk kita. Ini tidak ada kaitannya dengan produk yang kita jual. Tapi ini hanya membuat mereka menjadi, bagaimana membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi, dan seterusnya. Membeli lagi. Itu, itu ada di customer relationship ini. Jadi strategi itu. Nah, kalau di, di tempat saya, ya, teh tawar, wifi semuanya gratis, ya. Lalu, belanja 500 ribu, maka free ruang meeting dan ruang karaoke. Ya. Ruang karaoke ini tidak saya komersilkan, Bapak-Ibu. Misalnya, hanya sewa ruang karaoke saja, enggak bisa. Ya, jadi harus dikomper dengan, dengan pembelian makanan. Ya, itu bukan ruang, apa, bukan fasilitas karaoke kayak yang lain-lain, ya, yang memang bisnis karaoke di situ. Ya. Pesan antar dengan biaya gratis. Ini salah satu customer relationship, nah, penerimaan kita adalah, oh, pasar kita adalah, jadi, susunannya, Bapak-Ibu, jadi ke value dulu, ya, ini value, ya, ini value kita, rasanya standar, layanannya ramah, lalu ada fasilitas polisi telah sini, ya, agar suasananya memang etnik, Madura, ya, buka 24 jam. Jadi, kami waktu itu buka 24 jam, karena pasar, hasil survei saya selama beberapa kali, ya, pandaan itu baru sepi di atas jam 1. Ya, pandaan baru sepi, lalu-lalu lintas baru sepi di atas jam 1. Itu pun masih ada terus, ya, masih ada terus. Makanya kami buka 24 jam, ya. Lalu yang kedua, customer-nya, ya, customer saya lebih banyak ke keluarga, atau perjalanan jauh, ya, ya, jadi bukan perorangan, perorangan itu kecil sekali, ya, lalu fasilitas meeting dari perusahaan, lalu komunitas kelompok, misalnya ada reuni mahasiswa, dan segalanya, dan segala macamnya, lalu penyelenggaran pelatihan atau seminar, ya, sedangkan customer perorangan kecil sekali, ya, tetap kita layani, tapi kecil sekali, Bapak-Ibu. Ini, ini customer segment-nya, channel-nya, ada Ruko, ada Grab, ada GoFood, ya, dan customer relationship, ini, Bapak-Ibu, dan revenue stream-nya, revenue stream, ada penerimaan dari semua proses itu, penerimaan kami, kita, ya, penjualan makanan dan minuman, sewa tempat, ya, sewa tempat, Bapak-Ibu, tempat pelatihan meeting, ini, ini, ini penerimaan kami dari sumber ini, ya, penerimaan dari, Resto Roma Sepan dari sumber-sumber ini, nah, sedangkan, pengeluarannya, Bapak-Ibu, kami punya staff, tiga orang, ya, mereka kerjanya hanya, apa, namanya, riset, ya, riset terus, riset tentang menu-menu, terutama, ah, lubabil khusus menu-menu Madura, Bapak-Ibu, jadi, misalnya, di awal kami hanya, mungkin, rawon Madura, ruja Madura, tapi, dalam perjalannya, ada bubur, terus, ada, ada makanan-makanan lain, yang khas Madura, ya, jadi, ini, ada riset, yang melakukannya, lalu, bagian produksi, lalu, bagian yang menyiap, menyiapkan fasilitas-fasilitas, ya, karyawan yang menyiapkan fasilitas, lalu ada marketingnya, karyawan marketing, ya, jadi, yang pertama, aktivitas kunci, kita, setiap hari, ya, ini, Bapak-Ibu, ya, lalu, berikutnya masuk ke, key resources, ya, key resources, ini adalah sumber daya, yang dibutuhkan, ya, yang pertama, peralatan, modal kerja, dan seterusnya, ini, ini sumber daya, yang kita butuhkan, lalu partner, Bapak-Ibu, masuk ke partner, partnernya, ini, ini, supplier, dan seterusnya, dan seterusnya, lalu, struktur biayanya, ada beberapa ini, jadi, biaya untuk standarisasi, ya, ini butuh bahan, tapi butuh juga bayar orangnya, lalu, biaya untuk pelatihan-pelatihan karyawan, biaya umum, listrik dan retribusi, biaya produksi, dan seterusnya, ini, ini, ini pada saat normal, Bapak-Ibu, dan ini, berjalan baik, sebelum pandemi, ini berjalan baik, ya, berjalan baik, artinya, strategi ini cukup berhasil, ya, tapi ketika pandemi, Bapak-Ibu, ya, ketika pandemi, ini sudah, ya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, bandingkan ya, dengan teliti, perbandingan keduanya, ya, ketika pada saat normal, dan luar biasa, omsetnya, Bapak-Ibu, ya, omset kita, 3 juta, sampai 5 juta, sehari, ya, apalagi kalau, kalau sudah, kepelatihan, itu, sampai, di atas 5 juta, ya, pernah 8 juta, ya, per hari, jadi, jadi ini, ini kondisi normal, ya, kondisi normal, begitu, masa pandemi masuk, ya, begitu masa pandemi masuk, saya merubah strategi ini, total, Bapak-Ibu, karena apa, bisa Bapak-Ibu bayangkan, pada sewaktu itu, hanya perjalanan, yang, yang, yang kita harapkan, jadi orang-orang yang masih, lalu-lahan di, dalam perjalanan, kalau di sekitar, wisata semua sudah, praktis, hati, Bapak-Ibu, sehingga, omset, saya menurun, drastis, hanya mengandalkan, orang yang perjalanan jauh, maka, saya pun harus merubah, strategi, saya harus merubah, strategi, ya, ini, tidak bisa lagi dipakai, dengan strategi ini, ya, pasti akan, kita tidak bisa bertahan, kalau masih mempertahankan, strategi ini, maka, strategi pandemi, saya pakai, jadi, ketika, ketika, apa namanya, inilah, strategi di masa pandemi, dengan obyek yang sama, tempat yang sama, tapi strategi berbeda, ya, ini strategi pandemi, Bapak-Ibu, tetap layanan restu, tidak berubah, ya, karena ini masih layak, ya, tapi dalam value proposition ini, ya, kita ada dua, ya, restu, bagian atas, saya buat produksi, masker, karena tidak, tidak terlalu banyak orang yang datang, ya, jadi, jadi ini kuncinya, ya, value position, pada saat pandemi, saya ada dua, ya, bahkan sebelum Indonesia kena pandemi, itu saya sudah mulai ini, Bapak-Ibu, ya, karena, masker saya, itu ekspor, saya ekspor masker, ke timur tengah, sama ke, China, Korea, dan seterusnya, ya, karena di sana lebih dulu, merasakan pandemi itu, ya, maka dari sini, kita mencoba, ya, sehingga saya, warung saya yang awalnya, murni makanan, di situ, saya lengkapi dengan produksi, masker, ya, produksi hanya motong-motong, Bapak-Ibu, karena yang kerja itu, partner saya, ya, saya punya 350 orang penjahit, di sekitar pandaan, ya, pandaan, terawas, bangil, itu saya punya, punya, 350, jadi, di tempat kita, di sini, hanya memotong-motong saja, ya, memotong-motong, baru di, di, apa namanya, di, di, sebar ke yang lain-lain, maka model bisnis, otomatis berubah, Bapak-Ibu, yang tadinya, hanya resto, sekarang sudah, berubah menjadi, dua usaha, yang semuanya, jalan, dengan karyawan yang sama, Bapak-Ibu, dengan karyawan yang sama, jadi, saya memaksimalkan, fungsi karyawan, yang tadinya, hanya resto, menjadi, beberapa, apa namanya, mereka harus, menguasai, ya, bagaimana, menggunting kain, itu, dan itu, tidak sulit, ya, karena menjahitnya, bukan, bukan tugas mereka, menjahit adalah, bisnis, apa namanya, kita bermitra dengan, 30, 350, orang, menjahit, ya, ini salah satu, strategi, dan ini, seperti tadi, Bapak-Ibu, ketika kita, apa, pengusaha itu, ibarat kita menjual, apa, memainkan sound, ya, sound, dan ini, pelan-pelan, sudah mulai normal, ya, sudah mulai normal, tapi, justru, di masa normal ini, omset kita, lebih bagus, di masa pandemi ini, omset kita, lebih bagus, jadi, omset kita terbesar, yaitu, sampai, 8 juta, itu justru, terjadi, di masa pandemi, setelah orang, mungkin, bosan di rumah, ya, justru, saya, terjadi, rekodnya terjadi, di masa pandemi ini, bukan terjadi, terjadi di masa normal, ya, karena apa, ya tadi, ada kekuatan-kekuatan, dan juga, ada, ada upaya lain, ya, kalau dulu, kita hanya, jual tempat makan, apa, makanan, kalau sekarang, kita sudah dengan masker, ya, jadi, kalau omset di masa ini, itu jauh lebih besar, setelah, setelah pandemi, ya, tapi, ketika masa pandemi, ya, kita hanya ngandalkan omset, apa, dari masker, dan sedikit, dari resto, itu pun juga, masih bisa, menggaji karyawan, dan alhamdulillah, Bapak Ibu, kami tidak, meng-PHK karyawan, tidak merumahkan karyawan, satu orang pun, ya, dengan strategi seperti ini, ini, kita malah menambah karyawan, ini, ini, salah satu strategi, ya, justru kita menambah karyawan, dan bermitra dengan 350 penjahit, nah, 350 penjahit, ini pun mereka terdampak, Bapak Ibu, yang tadinya awalnya normal, dia menjahit, beberapa pakaian yang dijual di mal, ya, saya tidak menyebutkan, dia kerja sama siapa, tapi mereka selama ini, bermitra dengan, apa, membuat baju, ya, ada yang baju koko, ada yang baju ini, nah, mereka biasanya dijual di mal, ya, ketika pandemi, malnya juga tidak ada orang, maka penjahitnya juga, terdampak, ya, dan Alhamdulillah, ketika itu mereka mau diajak kerja sama, untuk memproduksi masker, meskipun ada penyesuaian, penyesuaian, ya, dalam proses ini, saya punya, beberapa, apa namanya, apa, surveyor, ya, yang mereka, tenaga lapangan, yang mereka datang untuk memberi, memberi petunjuk-petunjuk, ke para penjahit di lapangan, ya, saya kira itu, dan sampai saat ini, Alhamdulillah, kembali normal, ya, kembali normal, masker masih dibutuhkan, makanan masih dibutuhkan, ya, sehingga, Alhamdulillah, sudah mulai normal kembali, dengan kondisi tetap, menggunakan, apa namanya, aturan-aturan, kesehatan, yang ditetapkan oleh pemerintah, pelatihan juga, mulai dua, dua bulan, nah, dua minggu terakhir, kita sudah ada pelatihan, Bapak Ibu, bukan no land, jadi sudah, ada pelatihan, yang offline, ya, mereka datang ke tempat, jadi, kondisi saat ini, sudah mulai menggeliat, ya, dan Alhamdulillah, masa-masa sulit, itu sudah mulai, mulai, apa namanya, mulai pergi, ya, dan justru, omsetnya, bukan pada masa-masa normal, tapi omsetnya, justru ada di masa-masa, sulit ini, saya kira, itu Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan, karena waktu, yang sangat terbatas, mudah-mudahan, ini pun bisa, menjadi referensi, bisa menjadi, apa, rujukan, untuk, kita semua, bagaimana, membuat sebuah, bisnis, ya, tidak ada bisnis, yang permanen, Bapak Ibu, tidak ada bisnis, yang berlaku, terus-menerus, bahkan, ada bisnis, yang mungkin, tiap hari, kita harus, mempelototi, perkembangannya, ya, karena, bisnis, setiap waktu, berubah, bisa sehari, bisa dua hari, ya, bisa beberapa jam, ya, dan kita tidak bisa, strategi itu, berlaku, berlama-lama, terlalu lama, ya, saya kira, itu saran saya, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, pada sesi, hari ini, mohon maaf, bila ada salah kata, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi, berikutnya, yaitu sesi, barangkali, Bapak Ibu, saya lebih suka, kalau, ada sesi diskusinya, ya, justru, mungkin, ini menjadi pembelajaran, yang, sangat, sangat berarti, karena, tidak semua orang, bisa melakukan ini, meskipun, sama, ya, kita akui, banyak, resto-resto, terutama, resto yang besar, itu, gulung tikar, mereka kreatif, ya, sampai berjualan, di pinggir-pinggir jalan, ya, itu, salah satu cara, untuk, menghadapi, terima kasih, atas perhatiannya, Bapak Ibu, waktu saya serahkan, kepada, kawan-kawan, apa namanya, moderator, walaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,